Sebuah pengorbanan besar dilakukan Alejandro Garnaccio ketika membela Manchester United menghadapi Liverpool pada perempat final Piala FA 2023-2024, Minggu 17 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang digelar di Old Trafford itu, Garnaccio ternyata bermain sambil menahan rasa sakit akibat cedera hamstring yang dideritanya. Hal itu baru diketahui setelah adiknya Roberto Garnaccio mengungkapkan kondisi sang Wonder Kid berusia 19 tahun itu ke publik. Lewat akun ex-pribadinya, Roberto menerangkan bahwa cedera itu dialami Garnaccio sejak 2 hari yang lalu. Garnaccio sudah berlatih selama 2 hari pada minggu ini dengan cedera hamstring. Meski begitu, dia tetap saja berada di sana, berlari selama 120 menit dan memberikan asis kemenangan. Aku bangga padamu kak, imbunya. Cedera Garnaccio sebenarnya sempat terendus oleh salah satu jurnalis kenamaan asal Inggris, Samuel Luckhurst. Sebelum laga, Luckhurst sempat ragu sang winger akan tampil dalam laga ini. Kami sempat berpikir apakah Garnaccio mengalami cedera. Tulis Luckhurst di akun ex-pribadinya. Itu karena dia meninggalkan Carrington ketika awak media datang ke sana pada hari Jumat. Padahal, pada saat kami datang masih banyak pemain berada di sana. Lanjutnya. Meski dalam kondisi cedera, Garnaccio tetap menunjukkan penampilan luar biasa. Bermain selama 120 menit, winger timnas Argentina itu memberikan kontribusi signifikan untuk kemenangan 4-3 Man United atas Liverpool. Garnaccio juga tak kena lelah berlari ke sana kemari selama 120 menit. Wonderkid Argentina tersebut bahkan sampai membuat Van Dijk keheranan. Van Dijk tak menyangka, walaupun sedang cedera, tapi Garnaccio mampu berlari bakuda selama 120 menit. Garnaccio menciptakan satu asis untuk gol kemenangan Man United, yang dicetak amat Diallo di akhir babak perpanjangan waktu. Melalui serangan balik cepat, Garnaccio memberikan umpan kepada Diallo yang berhasil diselesaikan dengan sempurna. Selain mencetak sebiji asis, Garnaccio juga melepaskan enam tembakan selama berada di atas lapangan. Manager Manchester United, Eric Ten Hag berharap banyak pada anak asuhnya, Alejandro Garnaccio. Dengan talenta yang dimiliki, Garnaccio diminta Ten Hag untuk belajar lebih dewasa dan berkembang. Ten Hag memaklumi Garnaccio masih dalam proses belajar. Dia melihat jalur yang dijalani winger Argentina itu sudah tepat dan tinggal dipoles. Alejandro sudah berada di jalur yang tepat. Arahnya benar, dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu mengapa sangat penting. Anda perlu berada di standar tertentu dalam tim agar berada dalam level bagus. Kata pria Belanda itu. Ketika Garnaccio mencapai level yang diinginkan, Ten Hag yakin kematangannya bakal semakin terasa. Hingga akhirnya Garnaccio bakal mencapai level sempurna dan bisa menjadi andalan tim. Kuncinya fokus dan sadar. Anda bukan soal diri sendiri, tapi tim. Artinya, Anda harus berkontribusi terhadap tim. Ujar Ten Hag. Di fase tersebut, The Red Devils akan menghadapi Coventry City, di mana Coventry lolos setelah menyingkirkan Wolverhampton Wanderers 3-2. Duel tersebut akan digelar di Stadion Wembley pada 20 April mendatang. Duel tersebut, The Red Devils. Duel tersebut, The Red Devils. Eh kemudahan ya Tenang saja kita masih bisa bertemu lagi Di konten-konten selanjutnya Jadi subscribe dulu MGD United Glori-glori MU